Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini jika ada Y sama A kali X pangkat N, maka turunannya Y aksen A kali N dikali X pangkat N min 1. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan untuk fungsi yang lain, jika ada Y sama A pangkat, misalkan adalah HX ya, Y aksen sama dengan H aksen X kalikan dengan E pangkat AX. Berarti, kalau misalkan Y sama dengan E pangkat BX, turunannya Y aksen itu berarti B, E pangkat BX. Kita lanjutkan lagi, jika ada Y sama dengan U dikali dengan V, maka turunannya Y aksen U aksen V ditambah dengan UV aksen. Kita lanjutkan, berarti disini FX sama dengan X dikali E pangkat X per 2. Kita misalkan U1 sama dengan X, maka U1 aksen turunan X adalah 1, V1 sama dengan E pangkat X per 2. Maka V1 aksen, seperti yang tadi, rumusnya berarti langsung saja setengah kali E pangkat X per 2. Berarti F aksen X yang pertama turunannya U aksen V, berarti 1 kali E pangkat X per 2. Berarti E pangkat X per 2 tambah, ini berarti setengah X E pangkat X per 2 ya. Langsung kita cari turunan keduanya, E pangkat X per 2, tadi turunannya sudah kita dapatkan yang ini ya. Setengah E pangkat X per 2. Nah, ini kan turunannya kita juga sudah dapat, turunannya ya berarti yang tadi. Jadi, tambah dengan setengah dikali dengan E pangkat X per 2, tambah setengah X dikali E pangkat X per 2. Ya, seperti ini. Karena tadi sudah kita dapat, turun aja. Jadi, di sini sama dengan setengah kali E pangkat X per 2, tambah dengan setengah E pangkat X per 2, tambah 1 per 4 X E pangkat X per 2. Jadi, sama dengan E pangkat X per 2 ditambah dengan 1 per 4 X E pangkat X per 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.